Halo guys, apa kabar semuanya? Saya doakan kita semua selalu dalam lindungan yang maaf buat saya Nah, di pertemuan kita kali ini Saya akan mencoba mengulas Saya akan mencoba berbagi tips-tips Atau langkah-langkah yang paling mudah Untuk membuat konten Youtube Khususnya bagi penggula Nah, disini saya langsung saja Poin pertama adalah Menentukan tujuan Nah, langkah awal membuat konten Youtube Adalah menentukan tujuannya Apakah untuk berkomunikasi dengan audiens Atau untuk menjual atau meningkatkan produk dagangan Anda Seperti itu Kalau sudah tahu tujuannya Anda bisa langsung dengan gampang untuk membuat konten Youtube Mulai dari riset, konsep editing Hingga mempromosikannya Seperti itu Nah, sebagai contoh Anda ingin meningkatkan Egemen dengan audiens Anda bisa membuat konten yang lebih interaktif Contohnya Talks with expert atau meet our team Di konten tersebut Anda bisa mengajak audiens untuk bertanya Atau berinteraksi langsung pada pembicara yang ahli di bidang tertentu Nah, dalam mencapai tujuan Pastikan Anda tetap memperhatikan target audiens Ya, alasannya Target audiens akan mengaruhi banyak hal Seperti konsep video Bahasa yang digunakan Dan lain sebagainya Poin yang kedua Reset dan rencanakan pembuatan video Jika ingin membuat konten Youtube yang keren Anda wajib melakukan riset Bisa dengan mempelajari tren konten Reset kata kunci Hingga ke poin Kompetitor Reset dan rencanakan pembuatan video Agar lebih mudah Gunakanlah tools Untuk melakukan riset tersebut Misalnya Gunakanlah You are suggest Untuk riset kata kunci Dan google trends Untuk topik Sorry Untuk tahu topik yang populer Beberapa waktu terakhir Sedangkan Saat melakukan riset kompetitor Perhatikan bagaimana Mereka menggunakan konten video Untuk strategi marketingnya Apakah jenis kontennya tutorial Testimunia Dan sebagainya Cari tahu juga Ya, mengapa mereka pakai konten tersebut Apakah emailnya tinggi Atau penjualannya mereka meningkat Seperti itu Nah, kalau hasilnya bagus Anda tinggal melakukan Yang namanya ATM ATM itu apa? Amati Tiru dan Yang pastinya Modifikasi Menjadi Yang lebih baik Seperti itu Selanjutnya Anda bisa mulai Gara konsep konten Dengan storyboard Yaitu outline Gambar dari video Yang akan dibuat Dengan storyboard Anda jadi tahu gambaran Setiap adegan Dalam video Sehingga Proses pembuatan video Menjadi lebih cepat Dan tepat Nah Poin berikut Poin ketiga Edit video Nah Setelah pengambilan gambar Yang dilakukan Sesuai storyboard Saatnya Ming edit video Lingkapi video Anda Dengan berbagai elemen Misalnya Text berupa Alamat website Atau media sosial Suara moderator Untuk Mengantar cerita Doxon musik Yang mendukung Dan lain sebagainya Saat ini Banyak Aplikasi Yang menedit Untuk Membantu Proses editing video Menjadi lebih mudah Mulai dari aplikasi offline Di desktop Sampai yang online Baik Untuk pemula Maupun untuk yang ekspert Tinggal sesuaikan saja Dengan kebutuhan Anda ya Nah Ingin dari mudah lagi Pakai template video saja Template video Sudah banyak kok Website yang Menyediakannya Secara gratis Misalnya Di tabel Filosofi Dan kanva Menggunakan template Anda bisa membuat intro Outro Atau audio visualer Dengan lebih praktis Nah Masuklah kita ke poin keempat Adalah Upload Dan optimis SEO Youtube Kalau konten sudah jadi Waktunya upload Konten Anda ke Sorry Waktunya upload Konten video tersebut Ke youtube Namun Sebelumnya Pastikan Anda juga Melakukan upaya optimis SEO Youtube Upload Dan SEO Youtube Neng Soster Kalau menerapkan SEO Video bisa muncul Paling atas Di halaman pencarian youtube Loh Otomatis Jadi lebih mudah Ditemukan Dan banyak Yang pastinya Menonton Jadi Jika tujuan konten Anda Adalah meningkatkan Brand events Anda Sangat terbantu Dengan optimis itu Untuk memastikannya Anda bisa Menfaatkan youtube Analisis Agar tahu Performa video tersebut Nah Kita masuk lagi Ke poin berikutnya Poin kelima Promosikan Konten youtube Anda Nah ini yang terpenting Konten yang sudah Di upload ke youtube Jangan dicuekin Apalagi Kalau jumlah viewersnya Masih jalan di tempat Alias tak berubah Artinya Anda perlu promosi Bayangkan saja nih Saat ini Sudah lebih dari 30 juta channel youtube Yang bisa Meruat hati Audiens Anda Kalau tak dipromosikan Selesai sudah deh Selesai sudah Bisa-bisa Konten Anda Makin tenggelam Di lautan Konten lainnya Tapi tenang Ada banyak Cara mempromosikan Video youtube Kok Mulai dari Menggunakan promosi Gratis di youtube Membuat playlist Mempromosikan Kemedia sosial Hingga Mengiklankan Video tersebut Dengan Mempromosikannya Viewers Dan subscriber Channel youtube Anda yang pastinya Akan semakin Meningkat Sekian Yang biasa Saya bagikan Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video Video Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa lagi